Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Amo Plus Kali ini Amo Plus kembali kedatangan salah satu produk dari ARC Yaitu ARC PS850 PS850 ini prosesor bit-in amplifier Jadi selain untuk pengolah suara Dia juga bisa diandalkan untuk men-drive speaker yang langsung Nah untuk teman-teman yang baru nih main audio Apa sih prosesor itu dan buat apa fungsinya Jadi prosesor itu bisa dibilang petaknya di sistem audio mobil Jadi kalau di mobil kan kita punya keterbatasan soal kabinnya Jadi kita bisa dengan audio cuma untuk suaranya bisa dibilang ya cuma asal bunyi aja Jadi kita gak bisa nikmatin panggungnya dan yang lain-lainnya, perapihannya Nah dengan prosesor ini kita bisa atur, kita bisa olah suaranya sedemikian rupa Supaya imaging yang kita bisa, yang pengen kita dapetin di mobil itu bisa terwujud dengan bantuan prosesor ini Nah jadi selain untuk pengolah suara, PS850 ini juga sudah built-in amplifier Jadi tanpa amplifier external, teman-teman sudah bisa langsung pakai buat nge-drive speaker secara langsung di mobil Seperti ini produknya Nah disini gak terlalu besar ya, jadi kita coba buka aja supaya bisa ketahuan langsung Apa aja ya kayak gini yang ada di dalam Ini prosesor ini Kita coba simpan dulu ini prosesornya Ini prosesornya Ini ada Diranti tambahannya itu ada beberapa kabel hand socket Ini USB untuk setting atau tuning langsung tiang ombut atau laptop Dan ini untuk kabel hand socket yang disiapkan untuk teman-teman supaya gak terlalu terikut lagi ketika instalasinya Itu aja mungkin yang ada di box Ini kita coba simpan dulu Kita coba kenalin prosesornya langsung Jadi ARC Audio PS850 ini secara dimensi dia punya ukuran yang gak terlalu besar Nah salah satu keunggulannya produk yang memang punya ukuran gak terlalu besar itu mudah ditempatin di area manapun dalam mobilnya Salah satu contohnya mungkin bisa di taruh di bawah jok mobil supaya gak kelihatan Atau dimanapun dia bisa ditempatin kok Itu jadi waktu lo repot-repot akan memakan space terlalu besar Terus nah karena produk ini sudah built in amplifier jadi teman-teman gak perlu tambahin amplifier eksternal lagi Jadi cukup dengan satu perangkat dia sudah bisa ngolah sekaligus mendry speaker secara langsung Gitu Lebih simpel sih sebetulnya Nah ini untuk desainnya di bagian atas Heatingnya dibuat seperti ini Dia supaya bisa nyebarin panasnya lebih baik untuk penyebaran panasnya Dan di sebelah sini juga ada ventilasi supaya cirkulasi udaranya bisa berjalan dengan baik di bagian kanan kirinya Di sini ada desain seperti ini supaya dia bisa mengalami panas atau cirkulasi panasnya lebih baik Nah di sini ini sama ada desain kayak bagian atas Ini sebetulnya bisa digeser teman-teman Jadi kalau nanti kita coba buka bawahnya Samping kanan kirinya Di sini ada seperti kipas atau fan Dia juga buat ngeluarin panas yang di dalam Supaya bisa dikeluarin yang baik Jadi kita tidak preferi pakai Dia panasnya gak terlalu terlebihan Gitu Nanti kita coba buka Dan teman-teman bisa lihat Kipas yang ada di sini Di bagian bawah sih sebenarnya gak ada yang Terlalu menonjol ya Desainnya seperti ini cukup Samping kanan kiri juga sama Jadi untuk tiap panelnya di sini hanya ditaruh di satu sisi aja Yaitu di bagian sini Kita coba lihat apa aja yang ada di sisi sini Ini ada input Untuk 8 channel Di sini juga ada lampu indikator untuk protect Jadi kalau sewaktu-waktu memang dia protect Lampu indikator ini akan menyala teman-teman Di bagian sini nih Terus di sini ada Socket untuk output Tempat untuk output Untuk input optical Apalagi di sini Oh iya Di sini ada fitur yang mungkin Gak banyak prosesor yang punya fitur seperti ini Jadi dia bisa pakai mode bridge Ini ada Teman-teman cuma tinggal pencet Tombolnya aja Jadi channel 5 dan 6 Pada prosesor ini bisa di bridge Jadi caranya ya tekan tombol ini aja sih sebenarnya Saya baru nemuin di ARC ini aja sih Di beberapa prosesor lain mungkin agak jarang fiturnya Fitur kayak gini Di sini juga ada line out Untuk RAM out dan yang lain-lain Di sini teman-teman bisa lihat Ini ada si kering Of use Tiga kali tingkat lampu Nah ini Ini aja sih sebenarnya Kita coba buka bagian lainnya aja Supaya bisa teman-teman bisa lihat Seperti apa dalamannya Kita coba buka Dan kayak gini Di bagian dalamnya Di sini kalau kita lihat sekilas Semacam ada dua layer gitu atas sama bawah Jadi bagian dalamnya kita gak bisa terlalu lihat detail Karena ketutup sama komoden yang ada di bagian sini Dengan bentuk yang sekecil ini Bagian dalamnya terlihat sangat kompak ya teman-teman Jadi karena dia ada tumpuk gitu Jadi kelihatannya cukup padat gitu Nah ini bagian kalau juga dari samping Di bagian sini ada logo ARC lagi ya Jadi Kita coba buka samping sini Supaya Tadi kan saya kasih tau disini ada kipas nih Nah ini nyambungnya ke bagian luar sini teman-teman Kita bisa buka bagian sini sih Kita coba buka Ya seperti tadi saya bilang Di bagian sini sebetulnya ada Van lagi Supaya sirkulasi panasnya dia bisa Tersebar dengan baik Kita bisa kalau mau lihat Kita coba mixer bagian sini Dan kipasnya sudah Bisa dilihat teman-teman Jadi dia bisa keluarin panas yang Kejebak di bagian dalam Processor ini Jadi Seruasi panasnya Akan kesempat dengan baik Kita keluar Ini mungkin di bagian samping Kita coba tutup lagi Nah ARC audio ini punya 8 channel teman-teman Punya 8 channel untuk keluarannya Jadi Ya jadi untuk 8 channel tersebut Karena cukup banyak Jadi bisa di teman-teman digunain Buat kompetisi juga sebetulnya Jadi Gak cuma untuk sistem harian Untuk kompetisi pun Rangkat ini sudah kompetibel Karena banyak channel yang bisa digunain Sistem kompetisi itu sepertinya Yang biasanya digunain di kompetisi itu Ini kalau untuk kompetisi Processor ini sudah bisa digunain Buat ngolak suara Sekaligus drive speaker Satu set speaker yang ada di kabin depan Terus dengan Subwoofer nya Jadi kalau untuk Sistem ikutan SQ saja Sebetulnya sudah cukup gitu Sudah tidak cukup malah Dan Untuk aplikasinya atau software nya Itu nanti teman-teman bisa download langsung Di websitenya ARC audio Nanti setelah ini Saya coba tampilkan Cuplikannya di video Berikut dengan pengoperasiannya Untuk teman-teman yang mau Coba cari atau Coba cari atau dapetin produk ini Produk ini atau ARC audio Sekarang di import langsung Pertama dari PT Mas Windu Bendari Yang alamannya ada di Aljading Hirana Jakarta Utara Jadi untuk Info lebih lanjut Contoh notodak bisa hubungi dengan PT Mas Windu Bendari Yuk kita lihat untuk Cara pengoperasian aplikasi atau software nya Di video berikut Ya kali ini Saya akan coba memperkenalkan untuk Software dari ARC Processor ARC audio PS8 Pro Untuk software nya sendiri Teman-teman bisa download langsung Di Websitenya ARC audio Itu kita bisa pilih Untuk Tabulasi Untuk DSP Nanti kita pilih Di PS8 Pro Di sini kita bisa lihat Deskripsi nya Spesifikasi Juga untuk Software nya bisa di download Di sini langsung Nah setelah di Download Setelah di download Tampilan software nya kurang lebih akan seperti ini Teman-teman Untuk Teman-teman yang memang masih Baru Mengenal Atau baru di dunia audio Mungkin tampilan software ini akan sedikit Mengbingungkan ya Mengingat Di sini untuk Fitur-fitur Beserta pengaturannya Sangat Ada banyak sekali Agak berbeda dari Prosesor-prosesor Audemobil Pada umumnya Software ARC Audio ini Agak sedikit Lebih Banyak Pilihan Pilihannya Pilihan Pengaturannya Jadi mungkin Untuk teman-teman yang masih Baru Bergelut dengan dunia audio Tentu akan merasa Kebingungan Jadi di sini Untuk yang tersedia di aplikasi ini Kita bisa Melihat Ada pengaturan untuk Integrasi DSP Di sini ada 12-8 channel yang Bisa ditampingkan Ini Kita bisa Atur di sini Untuk Time Delay nya Teman-teman Jadi kita bisa Atur dari Mulai 0,01 Millisecond Atau ada juga pengaturan untuk Inci Millimeter Sentimeter Jadi teman-teman bisa Pilih sesuai dengan Kebiasaannya Kemudian Ini untuk Delay Time Delay Sebanyak 8 channel Kemudian kita Beralih ke Tab Mixer Di sini juga sama Ada pilihan sebanyak 8 channel ya Kita bisa Pilih Sensitivitas input Dari 5V Sampai dengan 32 Dari masing-masing channel Kemudian Ini inputnya Input Bisa kita Lihat Ada pilihan Digital F SPDF Dan Digital Write Bersama Berarti Tidak Ada Pengaturan untuk Gain, slot, dan Frequensi Ada Pengaturan untuk Lounge Frequensi Hit Sehingga Frequensi tinggi jadi kita bisa atur sesuai dengan keperluan aja sih sebetulnya misalkan untuk gainnya kita bisa geser-geser dan juga dengan krevensinya kecuramannya juga sama bisa kita atur sesuai dengan penginginnya keperluan palingnya sih sebetulnya kenyamannya di sebelah mana kemudian di tab setup ini banyak sekali pengaturan disini temen-temen jadi kalau memang masih kurang paham nanti bisa dimintakan jelasannya ke installer-installer tempat temen-temen memasangkan perangkat ini disini ada integration mixer input level dan yang lain-lain untuk informasi pemularnya untuk gainnya sendiri disini bisa digunakan melalui USB atau mengwifi untuk lebih lengkapnya temen-temen bisa minta penjelasan atau panduan dari installer yang sudah lebih volusional untuk mengoperasikan kecuramannya sekian dari saya kemudian nanti selamat menikmati selamat menikmati